Assalamualaikum teman-teman balik lagi bersama saya Inlet Oke kali ini saya kedatangan sebuah paket Ini adalah setop box ya Ini dari Mas Rudy Dari Indramayu Jawa Barat Oke terima kasih kepada Mas Rudy ya Yang sudah mempercayakan kami Oke langsung saja saya akan coba buka Ini ya teman-teman Saya akan coba buka Ini ya jadi ini adalah Luby T203 ya ini ya Jadi rusaknya itu gagal upgrade ya Terus minta di upgrade biar bisa Youtube seperti itu Oke teman-teman jadi Yang bisa Youtube itu T201 ya bukan T203 Jadi nanti saya akan coba cari File nya yang support Youtube ya Karena gak bisa sembarangan file Ini mungkin versi terbarunya ya Yang dimasukkan ke dalam STP ini Yang di upgrade sama pemiliknya Namun gak sesuai dengan Tipe nya teman-teman Atau kode di PCB nya ya Jadi alhasil seperti ini ya Saya akan coba nyalakan ini Nah ini malah mati total Oh ternyata ini ya Seperti yang di Youtube saya ya ini ya Cuma seperti ini Oke jadi kalau kerusakan Seperti ini Ini sudah Pasti saya akan Flash ya Atau isi software yang baru Jadi yang pertama itu Harus sesuai dengan ini dulu T203 ya Itu nanti baru bisa akan Semula lagi Langsung saja saya pongkar Nah ini ya teman-teman Jadi ini menggunakan IC GX6701 ya Dengan tipe PCB itu GX6701 T2HX32A3 ya Ini ya Ini tipe PCB nya Jadi kita tuh gak bisa Sembarangan ngisi data Karena bisa fatal ya Akibatnya Oke sekarang tinggal Saya flash saja Saya akan lepas dulu Jadi Untuk menge-flash IC SPI ini Kita tuh bisa langsung Pakai penjepit saja ya Langsung ke IC nya Seperti ini Namun kali ini saya Akan lepas ya IC nya Karena saya lebih mantep Yang dilepas Seperti itu Teman-teman Dan melepasnya pun Kalian bisa pakai Solder uap ya Itu lebih mudah Oke sekarang tinggal Kita siapkan Yang pertama itu Alat flash nya Jadi kita membutuhkan Yang namanya CH341 Ada yang versi A Ada yang versi CH341 saja ya Selamat menikmati Oke ini putus Jadi Saya chamber pakai Kawat ML ya Sekarang tinggal Kita ke Komputer Nah ini ya teman-teman Sudah saya masukkan Alatnya CH341 Sekarang Kita ke Layar Nah ini ya Aplikasinya adalah Neo Programmer Neo Programmer Nah ini Neo Programmer Oke Sekarang tinggal Buka Buka Aplikasinya Jadi yang pertama Itu kita Detek dulu ya Itu untuk Memastikan IC nya itu Terbaca Atau tidak ya Di komputer Seperti itu Kita coba Nah ini ya Terbaca Klik Select Sekarang tinggal Kita buka saja Software nya Teman-teman DVB T2 Nah ini Luby T2 03 Ini ya teman-teman Ini filenya T2 03 Kita klik Kita klik Open Dan selanjutnya Tinggal Kita klik Icon ini ya Nah ini Write IC Klik Yes Nah ini Sedang proses Pengeflashan Ini tunggu saja Sampai Selesai ya Teman-teman Ini memakan Waktu kurang lebih 5 menit Jadi saya akan Skip saja ya Ini tinggal Menunggu saja Nah kalau Sudah ada tulisan Sakses seperti ini Itu artinya Sudah selesai ya Teman-teman Dan disini sudah Tidak ada Hijau-hijaunya lagi Disini ya Ini adalah Proses Pengeflashannya Disini tadi Itu yang Hijau jalan ya Sekarang tinggal Dicabut saja Oke mantap Sekarang tinggal Dipasang Tinggal Pemasangan ya Teman-teman Oke Kita pasang Jangan sampai Terbalik ya Disini ada Titik Titik kecil ya Seperti ini ya Nah ini Kalian harus Sesuaikan dengan Yang di IC memorinya Teman-teman Itu sama Ada titiknya Itu Tanda Kalau Atau Tanda nomor Satunya Nah ini ya Teman-teman Sudah terpasang IC-nya Sekarang tinggal Saya coba Bismillah Wow Mantap ya Ini ya Sudah tampil Boot Atau Potting Ya Saya tunggu Wow Mantap Ini sudah tampil Channel 30 ya Itu Artinya Sudah Jadi Teman-teman Oke Jadi Itu tadi Teman-teman Cara Mengatasi STP Lupi Yang Gagal Upgrade Jadi setelah Saya Isi kembali Dengan data Lupi yang Aslinya Alhamdulillah Langsung normal Kembali Semoga Bermanfaat Saya Sinlet Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax